Semua pohon besar tumbang dan menghalangi akses jalan, tepatnya di Jalan Lingkar, Nesa Bulusan, Kejamatan Kalipuro, Banyuwangi pada Kamis Dilihari. Beruntung, pohon tumbang yang menimpa sebuah gudang dan kabel listrik PLN tersebut tidak memakan korban jiwa. Peristiwa ini dilaporkan oleh warga sekitar melalui layanan telepon Dinas Pemadam Kebekaran dan Penyelamatan Damkarmat Banyuwangi. Kasih penyelamatan dan evakuasi Damkarmat Banyuwangi Salambikwanto menjelaskan, Regu Brama 1 yang mendapat laporan langsung terjun ke lokasi kejadian. Pohon tumbang tersebut menimpa sebuah gudang dan kabel listrik PLN dan melintang jalan sehingga mengganggu aktivitas warga. Proses evakuasi berlangsung selama beberapa jam. Petugas menggunakan gergaji mesin dan peralatan mainnya untuk memotong pohon tersebut. Setelah berhasil evakuasi, pada pukul 3.18 WIB, pohon tersebut dilaporkan di pinggir jalan dan menunggu penanganan lebih lanjut. Selain petugas pemadam kebekaran, sejumlah pihak turut terlibat dalam penanganan kejadian ini. Seperti BPBD, Polsek Halipuro, dan PLN. Sampai saat ini penyebab pasti tumbangnya pohon tersebut masih dalam penyelidikan. Namun diperkirakan kondisi cuaca dan usia pohon menjadi faktor yang mempengaruhi kejadian ini. Salam juga menegaskan mengingat sering terjadi pengantumbang saat musim hujan, masyarakat dihimbau untuk sewawas pada dan berhati-hati saat melintas di bawah pohon, terutama saat cuaca ekstrim. Jika melihat pohon yang kondisinya sudah membahayakan, diharap segera melaporkan ke pihak berpenang. Sampai jumpa di video selanjutnya.